Halo Assalamualaikum Bunda hari ini kita mau memasak ikan bakar sambal kecomrang mau tahu caranya tonton terus video kami ini sampai selesai jangan lupa like dan subscribe langsung aja ke bahan-bahannya ikan kue 3 ekor beratnya lebih kurang 500 gram kemudian jeruk nipis nantinya untuk balurin ikannya ini bumbu-bumbu untuk ikan bakarnya ada jahe, kumit, dan kuas masing-masing 2 cm bawang merah 7 siung bawang putih 3 siung kemudian ini kemiri yang udah saya sangrai 4 buah ini cabai merah keriting yang udah saya blender 1 sendok makan kemudian ini kaldu bubuk boleh dipakai boleh tidak ini blue band untuk membakar ikannya kecap manis ini penggunaannya sesuai dengan selera kemudian garam ini untuk sambal kecomrangnya ini kecomrang 1 buah bawang merah tadinya 5 siung yang udah saya iris-iris bawang putih 2 siung ini tomat separoh pemangi sesuai selera ini jahe 2 cm yang udah saya iris-iris kecil kemudian ini cabai merah keriting dan cabai rawit merah yang udah diiris-iris juga gula dan kaldu bubuk langkah selanjutnya ini ikan untuk menghilangkan anis dan bendirnya kita kasih perasan jari nipis kemudian kita kasih garam kita diamkan dan kurang 10 menit biar garam dan jeruk nipisnya meresap ke dalam daging ikannya sekarang kita haluskan bumbu-bumbunya ini ada serai kemudian jahe lengkuas dan kunyit selamat menikmati mirim juga kita hembuskan bawang merah bawang putih sekarang kita satuin cabainya tadi kita tambahkan kaldu bubuk setengah sendok teh kemudian kecap manis satu dua tiga empat ini sesuai selera ya bunda ya kita tambahkan minyak goreng satu sendok makan kemudian garam kemudian garam kita koreksi rasa dulu kita tambahkan perasan jeruk nipis sekarang langsung kita bakar ikannya sebelumnya sebelumnya kita kasih dulu ini tempat bakarnya blue band ini ini blue bandnya udah rasa di teponnya langsung aja langsung aja kita unik ikannya sekarang kita balik ikannya ini ikannya udah setengah masang sekarang langsung kita oletkan bumbu yang tadi bumbu kecap tadi ini ya udah matang sekarang langsung kita bikin sambal ke comrangnya sekarang langsung kita iris-iris ke comrangnya langsung kita tumis bawang putihnya bawang merah jahenya sekarang cabai merahnya kita tumis tomatnya 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 kaldu bubur seberapa pendok teh gula setengah pendok makan kita tumis sampai layu kita tambahkan sedikit air jamur jangan lupa dikoreksi rasa ya bundaya kita tambahkan semangih dan sedikit perasan jeruk nipis ini ikan bakar sambal ke comrang kita udah matang selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe terimakasih selamat menikmati selamat menikmati